Siapapun yang berani mencoba untuk menyerang Hastinapura, maka aku tetap memunuhnya di sini. Kau memang benar, Bisma Yang Agung. Bukan keahlianmu yang ditampilkan dalam pertempuran ini. Tapi justru kelemahanmu lah yang kau tunjukkan. Jika kau memang mampu melakukannya, bukannya dengan mengambil nyawa dari ahli waris dan keturunanmu, kau harusnya bisa tentukan keputusan itu sendiri. Aku sudah terikat oleh kewajibanku, Masudewa. Kewajiban memberikan kebebasan. Kewajiban yang kemudian mengikatmu bisa dipastikan. Itu bukan kewajibanmu. Tetapi adalah sebuah jerat. Sebuah belenggu. Jangan pernah meragukan kewajibanku, Masudewa. Di semua kehidupanku, tidak sedetik pun aku berlaku tidak adil. Untuk memenuhi janji yang pernah aku buat untuk ayahku dulu. Aku hanya melakukan yang perlu dilakukan. Hanya demi kewajibanmu saja, kau mau menjerumuskan seluruh dunia ke dalam bahaya. Aku tidak menganggap ini karakter yang kuat. Karakter yang kuat harusnya berjuang demi semua manusia. Di setiap saat di dalam hidupnya. Karaktermu itu telah ternoda. Bahkan pula kewajibanmu. Masudewa! Kau sudah melewati batas yang kau punya. Aku sangat menghormatimu, Masudewa. Tapi kau tidak punya hak untuk menyebut kewajiban seseorang. Bahwa itu sudah ternoda. Kewajiban adalah kebenaran. Oleh karenanya, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkanku sekarang. Tidak seorang pun. Aku bisa mengalahkanku. Aku bisa mengalahkanku di setiap saat, Bisma yang agung. Jangan pernah kau mencoba untuk menyulut kemarahanku. Tidak ada logam yang tidak meleleh dalam api. Dan tidak ada sumpah. Tidak ada kutukan ataupun berkat. Yang tidak bisa aku langgar. Kau telah menjadi penghalang untuk kesejahteraan seluruh manusia dan takdirnya. Jika kau tidak meletakkan senjatamu sekarang, aku pasti akan membunuhmu, Bisma. Jangan lupa untuk kesejahteraan seluruh manusia dan takdirnya. Jangan lupa untuk kesejahteraan seluruh manusia. 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 Yadam Yadadi Dharmassan, Tlalir Bhavati Bhairata, Abhyutthanam Madharmassan, Tadatmanam Srijamya. Aku bahkan tidak membutuhkan senjata apapun untuk bisa membunuhmu. Aku bahkan bisa membunuhmu dengan roda dari kereta ini. Manda! selamat menikmati selamat menikmati kenapa tidak satu pun anak panah bisa mengenaimu basu dewan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku pasti sudah membuat kesalahan yang sangat besar apa kesalahanku itu basu dewan katakanlah kesalahanmu adalah ketidaktahuanmu Bisma kau tidak pernah mencoba untuk bisa memahami bentuk sejati dari keadilan bahkan sampai pada kasih sayang yang ada di seluruh dunia sampai keadilan di masyarakat yang saat ini belum lengkap tapi kau hanya berpikir tentang keluargamu saja selama ini kau tidak pernah berpikir tentang seluruh manusia karena itu bahkan pengorbananmu pun adalah bentuk dari keegoisanmu aku meninggalkan tahtaku menjadi raja demi janjiku pada ayahku aku bersumpah seumur hidup untuk membujang tidak ada motivasi keegoisan disini demi sumpah untuk terus membujang dan meninggalkan tahta menjadi raja memang perbuatan yang besar tapi kenapa kau tidak memberikan tanggung jawabmu kepada masyarakat Bisma yang agung demi menghindari konflik antarbangsa dan menghindarkan perang di Astinapura demi tahta dan demi melindungi dinasti Kuru dari kesedihan maka aku terpaksa mengambil sumpah ini Masudewa lihatlah di sekelilingmu sekarang Bisma yang agung apa yang terjadi disini sumpah yang telah kau ambil tidak bisa menghindarkan malapetaka ini renungkanlah itu Bisma yang agung kau menganggap sumpahmu sebagai kewajiban jika memang seperti itu tugasmu lalu kenapa perang besar ini bisa terjadi pada kenyataannya keadilan bukanlah pikiran yang sederhana bukan juga sebuah tradisi saja keadilan adalah nama dari kehidupan dan kehidupan pun berubah terus-menerus perubahan adalah karakter dalam kehidupan dan manusia pun harus bisa menerima perubahan itu sendiri kau juga harus menerima perubahannya Bisma yang agung tapi aku sudah bertindak hanya di setiap langkah dari kehidupan yang ada di sekitarku Masudewa tidak Bisma yang agung dalam kelahiranmu demi menjaga dirimu dari dampak akan perbuatan kau belum benar-benar terlibat dalam tindakan yang penting arti dari tindakan mengambil keputusan dan dapat menerima akibat dari perbuatan seseorang tapi ketika kau mengambil keputusan Bisma yang agung apakah penobatan Raja Pandu adalah hasil dari keputusanmu orang yang buta sejak lahir tidak layak untuk menjadi raja karena itu aku anjurkan agar Pandu yang dinobatkan sebagai raja apakah menikahkan Raja Destrarastra dan Ratu Gandhari adalah keputusanmu pada hari baik aksai tritian pangeran Destrarastra harus menikah dengan Gandhari putri dari kerajaan Gandhari kenapa tidak berusaha menghentikan Raja Destrarastra dari melakukan ketidakbenaran Bisma yang agung pangeran Duryodhana telah diserang oleh orang-orang ini dan anda harus menghukumnya yang mulia hukum pancung mereka semua itu terlalu mengerikan laksanakan perintahku keputusan permainan dadu dan tidak menghentikan penghinaan terhadap Drupadi di sana Bisma yang agung kejayaanmu bergembang di seluruh wilayah Arya dan kau putra dari Dewi Ganga meskipun kau menyaksikan kebenjataan ini bagaimana kau bisa tetap diam seperti ini keputusan untuk mengobarkan perang ini untuk menegakkan kebenaran di wilayah Arya kepali harus dengan berperang demi menghentikan ketidakbenaran ini tidak hanya didasarkan kemampuan dan kekuatan saja tapi kau tidak bisa membuat keputusanmu Bisma yang agung kau tetap terikat pada sumpah dan juga janjimu aku akan hidup sebagai abdi kebenaran yang menjalankan semua kewajiban dan kau sengaja menjauhkan diri dari tanggung jawab untuk membuat sebuah keputusan apakah mengambil keputusan itu tidak menimbulkan ikatan baru Basu Dewa untuk membebaskan dirimu dari segala ikatan kau harus mengerti prinsip kerja tanpa pamri barulah hidupmu akan dipenuhi dengan kebenaran untuk membebaskan dirimu dari ikatan kenapa kau meninggalkan semuanya kau harusnya menciptakan hasil perbuatanmu bukannya mengancam seseorang yang menjadi kewajibanmu agar dapat membenarkan tindakanmu untuk bisa melaksanakannya itu akan menghindarkanmu dari ikatan sumpah yang kau buat apakah kau tahu yang terdapat di masa depan keadaan selalu bisa berubah Bisma yang agung waktu memang sudah berubah tetapi kau tetap saja tidak mau melanggar sumpahmu maka kau pun tidak menerima perubahan sebagai hasil dari semua itu perang inilah yang kemudian berkobar lalu apakah sumpah tidak ada nilainya memang tidak sumpah yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat itulah yang bernilai tapi bagaimanapun saat sumpah dan keputusan dari seseorang akan berdampak negatif bagi masyarakat maka saat itu juga akan menjadi keharusan untuk melanggar sumpah tersebut Bisma yang agung jika bertempur di pihak Pandawa adalah keputusan yang tidak bisa kau lakukan pada hari ini maka paling tidak letakkanlah senjatamu itu dan terimalah kematianmu di sini aku menerimanya, Basu Dewa kalau aku sudah memperoleh pengetahuan yang diberikan olehmu ini dari sebelumnya maka banyak kejahatan bisa dihindari tapi jika tidak dalam kehidupan setidaknya dalam kematian pengetahuan yang kau berikan akan sangat berguna untukmu mati di tanganmu sendiri akan menjadi kehormatan terbesar untukku akhirilah hidupku aku sudah siap sesuai permohonanmu Bisma yang agung Jangan Madawa, kau sudah bersumpah untuk tidak ikut berperang ini saatnya untuk melanggar sumpah Kuparta itu sebabnya aku melanggar sumpahku tapi Madawa, seluruh dunia nanti akan mengutukmu dan aku akan menerimanya nanti meskipun setelah pertempuran ini aku harus menanggung banyak penghinaan dan kutukan tapi kau pun tidak akan menyadarinya nanti aku tidak akan merasa bahagia ataupun sedih karenanya saat ini kematian Bisma yang agung tidak bisa dihindar jangan Madawa berikan aku kesempatan aku akan memberikan semua kemampuan yang ku punya untuk bisa mengalahkan kakekku Bisma tapi tolonglah Madawa janganlah kau melakukan dosa besar karena aku kalau ini terjadi karena aku maka saat ini juga aku akan mati di hadapanmu Madawa berikan aku kesempatan tolong kabulkan permintaanku Madawa kematian ku ini sudah diramalkan di tangan Putri Dewi Amba dari Kasih dan karena alasan itu Dewi Amba lahir sebagai Serikandi di bumi ini biarkan hanya dia sajalah yang berhak membunuhku aku berjanji aku berjanji padamu Madawa aku akan menunggunya dan hari dimana aku berhadapan dengannya nanti di medan peperangan aku akan melepas semua senjata yang aku punya sebelum itu terjadi aku akan tetap melindungi pasukan Hastinapura dalam perang tapi tidak akan ada lagi pasukanmu yang mati di tanganku ini bukan kewajibanku lagi atau perintah siapapun ini keputusanku Basu Dewa